Terima kasih yang masih bersama kami, pemirsa tahapan verifikasi faktual parpol sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2019 di Jalani Partai Perindo di seluruh Indonesia. Lolosnya satu persatu DPD Perindo ini tak lepas dari peran dan kesiapan para kader di daerah. Tahapan verifikasi faktual partai politik sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2019 tengah dijalani Partai Perindo di seluruh Indonesia dengan berbagai persyaratan yang telah disiapkan. Pada tahapan verifikasi faktual ini, DPD Partai Perindo Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah dinyatakan lolos verifikasi setelah KPUD setempat memeriksa kelengkapan berkas sesuai persyaratan. Kelengkapan syarat kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan juga dapat dipenuhi DPD Partai Perindo Kabupaten Kelungkung Provinsi Bali yang dinyatakan lolos tahapan verifikasi. Partai Perindo pun juga telah mempersiapkan diri untuk maju pada pemilu legislatif. Dan saya pikir untuk Pilek 2019, Perindo menargetkan haru-haru duduk di TSP. Target kami dikumpul satu praksi, minimal satu praksi. Setiap daerah pemilihan kami menargetkan satu kursi. Dari Provinsi Jawa Timur, DPD Partai Perindo Tuban, Mojokerto dan Jombang dinyatakan lolos tahapan verifikasi faktual setelah KPUD setempat melakukan pemeriksaan berkas masing-masing Dewan Pimpinan Daerah. Sebagai calon peserta pemilu, para pengurus Partai Perindo di masing-masing daerah ini telah mempersiapkan segala persyaratan sebelum verifikasi faktual digelar. Alhamdulillah, dari penelitian dari KPUD Tuban, untuk Partai Perindo Kabupaten Tuban dapat memenuhi harap. Bagian ini telah serangan berbegasi oleh KPU dan hasilnya seluruh apa yang diperbegasi memenuhi harap semuanya. Jadi kita sesuai dengan aturan KPU, kita memenuhi harap dan kita bisa menunjukkan domikili. Tapi, lolosnya satu persatu Partai Perindo di daerah dalam tahapan ini tidak terlepas dari kesiapan para pengurus di daerah serta para kader untuk menjadikan Partai Besutan Hari Tanus Bibio ini sebagai peserta pemilu 2019. Hal ini tentunya semakin memantapkan Partai Perindo sebagai partai yang dekat dengan masyarakat sesuai visi misinya menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera. Tim Ainews melaporkan.